Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Berjuang meraih kesuksesan dan karir memang tak mudah Namun sayang banget ketika berada di puncak karir Beberapa orang tak sanggup mempertahankan karena ulah sendiri Semisal sejumlah seleb dunia berikut ini Kamu penasaran? Kamu tonton aja ya 10 selebriti dunia yang menghancurkan karirnya sendiri Yang kami himpun dari Kaskus dan KapanLagi.com Tapi buat kamu yang newbie di Mari Yuk sekalian pencet subscribe dan lonceng notifikasi channel ini Biar kamu selalu dapat info hiburan terbaru lainnya Whitney Houston Wanita dengan suara emas ini pernah meraih predikat penjualan album terbanyak Semasa karirnya menguncak Whitney tercatat di laman Guinness World Record Dengan penjualan 200 juta keping album di seluruh dunia Namun saat karirnya mulai sedikit redup Dia memilih berurusan dengan narkoba Yang malah merusak apa yang ia sudah capai Puncaknya saat Houston meninggal menjelang malam anugerah tahunan Grammy Award ke-54 di Los Angeles Pada Februari 2012 silam The King of Pop ini Michael Jackson adalah salah satu legenda musik Dan merupakan salah satu musisi paling berpengaruh di abad 20 Tarian Moonwalk dan lagu-lagunya sangat terkenal dan laris di seluruh dunia Namun berbagai laporan yang menyebutkan dia melakukan tindakan asusila pada anak-anak Kemudian membuat reputasi dan karirnya pun meredup Pun ketika ia meninggal pada tahun 2009 lalu Tuduhan itu terus bergulir hingga kini Dikutip dari situs GPPN pada awal 2019 Skandal MJ kembali mencuat Film dokumenter Living Neverland Arahan Dan Reed yang dirilis Menampilkan tuduhan kekerasan asusila masa kecil Yang dialami James Safechuck dan Wade Robson terhadap King of Pop Britney Spears Salah satu ikon musik remaja 2000-an Britney Spears ini mungkin jernuh dengan hidupnya yang sempurna Pada tahun 2011, Fernando yang merupakan pekerja di rumah Britney Spears Melayangkan tuduhan kepada bosnya itu Dia menuntut Britney Spears dengan tuduhan pelecehan seksual Dan selain itu, artis seksi ini juga kedapatan beberapa kali sedang mabuk di tempat umum Bertindak kasar pada pelayan dan kerap mengecewakan para fans Legend Arab dunia ini langsung menjadi idola sejak pertama kemunculannya bersama band-nya hingga saat ini Namun vokalis dari band rock Papanatas ini memiliki catatan kelam dalam kehidupan rumah tangganya Selain perhara kawin cerai, Erin Everly yang merupakan istri pertamanya mengatakan Bahwa dirinya sering mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami Yang juga pernah menikah dengan supermodel Stephanie Seymour Kemudian selain itu, Axel Rose juga diketahui sebagai pecandu alkohol Tiger Woods Pemain golf profesional yang mempunyai skill di atas rata-rata dan diminati banyak sponsor besar dunia ini Nampaknya kurang mensyukuri apa yang telah dia peroleh selama ini Skandal yang melibatkan 14 wanita menjadi alasan kenapa rumah tangganya hancur berantakan Dan juga karirnya yang selama ini dia raih menjadi hancur dan sia-sia Berbagai job dan endorsement pun melayang hingga namanya menghilang bahan ditelan bumi Mel Gibson Aktor gayak Mel Gibson dikenal sebagai salah satu aktor hebat di Hollywood Yang telah memenangkan sejumlah viala Oscar Entah apa yang merasuki pemain film Braveheart ini Hingga membuatnya sering berkomentar negatif Dan akhirnya melukai banyak pihak Mel sendiri juga pernah ditahan karena mengemudi sambil mabuk Sambil mengacungkan botol tekuilah dari dalam mobil Charlie Sin Aktor asal Amerika Serikat yang juga pemenang Golden Globe Award ini Ternyata doyan mabuk-babukan dan berpestaria Dengan sesama pecah dualkohol Selain itu aktor yang telah tiga kali menikah ini Dikenal dengan petolangan liarnya dengan banyak wanita Dilansir Liputan Anam pada tahun 2015 Akibat petolangan liarnya bintang film Three Mouse Keteers ini Mengakui menghidap positif HIV sejak 2011 Artis cantik dengan beberapa film yang dipintangi sedari kecil ini Merusak karir dengan menggunakan obat-obatan terlarang Dan tidak bisa menghentikan kebiasaannya Untuk minum-minuman keras Ia juga disinyalir bangkrut Dan kesulitan mendapatkan pinjaman Hingga harus menumpang hidup di rumah orang tuanya Macaulay Culkin Kamu yang tumbuh di era 90-an tentu tahu siapa Macaulay Culkin Ia adalah bintang cilik dalam film anak paling hits yaitu Home Alone dan Richie Rich Namun sayang popularitas masa kecilnya terhenti saat remaja Ia nekat menikah pada usia 17 tahun dan bercerai 4 tahun kemudian Kehidupan keluarga dan rumah tangga yang buruk membuat ia akhirnya menggunakan narkoba Yang berujung pada kehancuran karirnya Saat ini ia mencoba bangkit dan muncul dalam beberapa film sebagai dirinya sendiri Kurt Cobain Vokalis band Nirvana Kurt Cobain yang lagunya sampai sekarang masih ngehits ini Sedang di puncak ketenaran ketika ia merasa bersalah karena pura-pura bahagia Karena pengaruhan narkoba ia mengakhir hidupnya sekaligus mengubur karirnya Di usia yang muda yaitu 27 tahun Teman-teman bandnya di Nirvana lantas membentuk band Foo Fighters Sepuninggal Cobain Ya kata orang sih meraih sesuatu itu memang sulit Tapi mempertahankannya jauh lebih sulit Semoga apa yang kalian capai saat ini bisa kalian jaga dengan bersyukur Dan syukur-syukur sih bisa dapat yang lebih baik Bukan jodoh ya maksudnya Dapat rejeki yang lebih baik Oke terima kasih sudah menonton Like dan share Serta jangan sampai absen sekalian tulis komentarmu di bawah sana Sampai ketemu besok Sampai ketemu besok